Alhamdulillah sudah hadir Saya ingin pertanyaan dan mudah-mudahan bisa mendapat jawaban Pertama, mengenai keberadaan TKK atau ASN di Kota Bekasi Khususnya di wilayah kita, RW 24, 23 atau wilayah Karangkitri dan sekenanya Paling tidak ada anak-anak muda yang berpotensi Yang berharap ke depannya bisa direkrut menjadi pegawai tenaga kerja Pantra Terima kasih Ini reses di hari keempat Alhamdulillah sekarang bertempat di RT 03, RW 12 Alhamdulillah antusias masyarakat begitu luar biasa Makanya takut membludak Kita bagi beberapa season tadi Seperti abang lihat Ada 3 season tadi Season pertama, season kedua dan ini season terakhir Supaya protokol kesehatan tetap terjaga Kira-kira dengan meantusiasme warga yang begitu banyak, Riva, bagaimana perasaan Bapak sendiri? Pertama memang saya di sisi lain merasa tersanjung Dengan hadirnya saya sebagai wakil rakyat dalam acara reses Begitu antusias keluarga mendatang Di sisi lain juga agak sedikit khawatir Karena memang kita prokesinya harus tetap kita jaga Nah, dari kehadiran masyarakat yang begitu antusias Tentunya banyak masukan Banyak aspirasi yang memang Yang perlu Saya bawa nanti Buat modal kerja saya di DPRD Salah satunya impratutur Terkait dengan sekolah Bahkan tadi yang Seperti abang-abang lihat Berkaitan dengan TKK TKK ini memang menjadi Ada yang bilang TKK sudah tidak ada penerimaan Tapi isi-isunya ada sebagian yang masih bisa Ini yang nanti perlu kita dalami kepada kepala BPPK Apakah nanti ke depannya ini Ada pemanggilan gitu Pak terkait Kepada dinas yang terkait gitu Untuk menindaklanjuti aspirasi-aspirasi dari sini Oh tentu, tentu Karena memang setiap hasil reses kita masukkan ke SIP SIP 3 ya SIP 3 ya Dimasukkan tentunya nanti kita berkoordinasi dengan dinas terkait Kalaupun memang nanti ada yang Bukan mitra kerja saya di Komisi 1 Nanti kita melalui praksi Akan berkoordinasi dengan komisi terkait Atau mitra kerja terkait Ini kan beredar di media-media Pak Bahwa penerimaan TKK itu syarat dengan Adanya gratifikasi atau segala macam itu Bagaimana tindak lanjut dari pihak DPR sendiri Untuk mengatasi hal seperti itu ke depan Ya, pertama memang Sudah beberapa kali kami memanggil kepala BKKPD Berkaitan dengan klarifikasi Adanya dalam tanda kutip tadi Ada hal-hal pungli-pungli dan banyak yang Ya, Paji Mau mana dulu Paji, ntar dulu Yang memang Ada yang katanya di punggung tweet Dan kita minta keterangan Memang secara hukum tidak bisa kita buktikan Karena memang kepala BKKPD Tidak kau menau soal itu Itu dilakukan oleh oknum-oknum Yang tidak bisa dibuktikan secara otentik Terkait aspirasi masyarakat Yang sudah ter-aspirasi ke Padewan Apa nih? Yang untuk reses ini Pertama terkait infrastruktur Kedua terkait dengan persoalan RKB Gedung sekolah Terus bicara terkait dengan kantor RW Terkait dengan masjid Bak sampah Faktor Masih seputar itu Bang Terkait dengan infrastruktur itu Pak Kira-kira infrastruktur seperti apa Pak? Bisa di konkretkan gitu Ya, infrastruktur terkait dengan Pembangunan jaling Jaling-jaling Jaling-jaling yang Memang masih ditemukan Di jalan-jalan becek Yang itu perlu memang Dilakukan pembangunan Faktor utama itu ya? Faktor utama Ini kan Sebentar lagi Ini kan berapa tahun lagi Ini menjelang pilkada serata gitu Pak Kira-kira Apa target Dari Partai Demokrat sendiri nanti Kira-kira target Berapa kursi gitu Di DPRD Kota Bekasi gitu Ya Nah ini kalau mengarah kepada Partai Demokrat Tentunya Semua partai politik punya target Target Partai Demokrat Wabil khusus Kota Bekasi Bagaimana bisa meraih Kepercayaan masyarakat Semaksimal mungkin Target harus disesuaikan dengan kemampuan Target Partai Demokrat Kota Bekasi Bagaimana bisa meraih Simpati masyarakat Bagaimana bisa dicintai masyarakat Itu Harapannya Harapannya Ya kita minimal punya 8 kursi lah Sampai jumpa 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 Terima kasih.